Dan kita tidak ingin seluruh mahasiswa UMKT mimpi-mimpinya yang tidak dia lakukan Itu pingsan Itu pingsan Kemudian muncul kembali di usia tua dalam bentuk penyesalan Dari lantai 2 gedung C, Universitas Momodaya, Kalimantimur Please welcome UMK Talks Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast yang episode keberapa saya lupa Dan hari ini kita ketatangan tamu spesial dari luar Ada namanya Mas Dimas ya Halo Dimas Halo Mas Ade Apa kabar bro? Alhamdulillah luar biasa Luar biasa ya Jadi Mas Dimas ini adalah seorang motivator Idola saya gitu ya Idola para ini ya Banyak salah pokoknya Ya kenalkan diri Perkenalkan nama saya Nurdiansa Dimas Biasa dipanggil Dimas Saya besar di sebuah desa terpencil Ya di desa Saliki Kecamatan Moorabada Kabupaten Kutekarta Negara Nah di desa itu banyak sekali Mas Ade mengajarkan hal kepada saya Tentang kemandirian Tentang kerja keras Dan tentang perjuangan lah ya Jadi awalnya dari anak desa ya Anak desa Perjuangan itu saya rasakan dan kemandirian itu saya rasakan ketika saya masuk di SMP Nah di SMP saya harus dituntut untuk berpisah dengan orang tua Oh Karena sekolah yang posisinya jauh dari tempat saya tinggal gitu Seberapa jauh Pak? Perjalanannya kalau sekarang perjalanannya 30 menit karena jalanannya sudah bagus Kalau dulu tahun 2004 Masya Allah Sampai kami itu diejekin sama teman-teman yang di Kecamatan itu anak-anak debu katanya Anak debu Karena perjalanannya berdebu Jalan kaki atau gimana? Pakai mobil Pakai mobil Pakai mobil berdebu karena harus pakai mobil bolak-balik ya sudah Oh ada penjemputnya? Ada penjemput saya putuskan untuk tinggal saja di Morabadak di Kecamatan Berapa lama dulu? Dulu sekitar satu jaman Cuma mau sekolah? Mau sekolah Satu jaman Satu jaman ya Kayak apa kalau jalan kaki? Bahkan dulu mas adek Kalau kita mau pulang Dulu kan ada ekskul sore Penjemputan itu kan sampai siang aja jam 2 udah Nah kalau kita ada ekskul pulang jam 4 Gak ada lagi yang jemput Yang kita lakukan adalah kita stopin ini Mobil orang Mobil perusahaan Oh Jadi begitu terus? Begitu terus Masya Allah perjuangannya Hingga saya SMA hijrah ke Samarinda Oh SMA-nya? SMA-nya hijrah ke Samarinda Mengemban amanah untuk memberikan kontribusi terbaik buat orang tua saya Wih kering membahas oleh public speaker itu memang begitu ya Dia harus betul-betul ada nilai di setiap kata Gimana? Maksudnya merantau atau gimana? Iya merantau ke Samarinda Karena orang tua saya juga Gaptek ya mas adek Hanya lulus SD Jadi seluruh Apa namanya Keberangkatan ke Samarinda Daptarnya gimana Itu saya sendiri Ngurus mandiri ya? Ngurus mandiri Hingga sampai sekarang saya di Samarinda Menikah juga di Samarinda Dan pada tahun 2020 saya mengambil sertifikasi di Jakarta Sebagai seorang public speaker Ada memang lembaganya ya? Ada namanya BNSP Badan Negara Sertifikasi Profesi Jadi jika ingin diakui oleh negara Sebagai seorang public speaker Harus punya dua kompetensi Yang pertama kompetensi membuat naskah Yang kedua Bagaimana mendelivery pesannya Sudah dibuat Itu sudah dilalui? Sudah dilalui Yang paling gugup adalah ketika Kan memang biasa sudah ngomong di depan orang Tapi di depan asesor Beda lagi ya? Beda sekali Padahal durasinya hanya 5 menit Gugup? Gugup sih bisa karena tahu ilmunya ya Jadi ya ini aja lah ya Cuman tadi pressernya lebih besar Oke oke Bro Kenapa sih public speaking itu penting? Oke Jadi Mas Ade Kenapa public speaking itu penting? Saya mau kasih Biasanya kalau ditanya Kenapa penting harus buy data Wih Sudah survei dia Oke oke Gimana gimana? Apalagi WMKT Mayoritas Bukan mayoritas Lembaga pendidikan Jadi gak boleh Sebenarnya gak ada? Kalau hanya opini Nanti saya bilang force Nanti gak dipercaya Oke oke Gimana gimana? Nah Mas Ade Saya mau Sampaikan Apa namanya Sejarah Jadi Indonesia Itu Masyarakatnya mungkin hari ini Tidak akan merdeka Oke Tidak akan merdeka Jika Presiden Soekarno kita Tidak mengeluarkan Tidak berpidato Atau berorasi Yang menggugah semangat Para masyarakat Para masyarakat Untuk berjuang Membela negaranya Untuk memerdekakan Negara Indonesia Oke oke Itu yang pertama Kenapa kemudian Public speaking itu penting Agar yang pertama Ketika dia bicara Tentang perjuangan Maka orang Yang mendengarkan itu Akan merasakan Apa yang disampaikan Rasa apa yang disampaikan Oleh pembicara Yang kedua Data menarik adalah Almarhum Steve Job Yang pendiri Apple Apple Nah jadi yang menarik adalah Steve Job ini Membangun brand Apple itu Luar biasa sekali Bahkan saya sendiri sekarang Pake Apple kan Woy Woy Bagaimana Maksudnya Perjuangannya Seperti apa Jadi Dan ini terungkap Setelah beliau Wafat Oh gitu Jadi selama masih hidup Belum Belum terungkap Rahasia itu Kenapa Apple Begitu Cepat Bisa naik sekali Gitu ya Ternyata Ternyata Steve Job ini Ketika Dia ingin Apa namanya Ketika Dia ingin Memperkenalkan Produk barunya Ya kan Karena Apple Setiap tahun Pasti Ada produk Baru Yang menarik adalah Yang dilakukan Steve Job Dia sebelum Presentasi di depan Banyak orang Dia presentasi dulu Dengan karyawan Yang Kepercayaannya dia Jadi tidak Sembarang orang Ada beberapa Karyawan Kepercayaannya dia Dan Satu orang Yang dia tidak Mengerti apa-apa Tentang teknologi Oh dipasang Dijadikan Orang yang Mendengarkan Presentasinya dia Nah setelah Orang-orang Kepercayaannya itu Oke Dengan apa yang Ditampilkan Apa yang Dijelaskan Barulah kemudian Steve Job Berani Berani dan Percaya diri Karena dia sudah Melalui dua Puzzle Yang pertama Memang Dari orangnya dia Yang kedua Dari memang orang yang Dia gak Gak tahu sama sekali Gak ngeh gitu loh Jadi kalau orang gak ngeh Terus dia tertarik Tertarik Berarti berhasil Berarti kan udah Ini lah ya Udah oke lah ya Dan itu dirasakan Setelah Steve Job Sudah gak ada Rasa Memperkenalkan Produknya itu Masih oke Cuman tidak se oke Ini kata konsumennya Ketika ini Tidak se oke Ketika Steve Job Itu memperkenalkan Sendiri Oke Gitu Jadi kenapa hari ini Public speaking itu Menjadi hal yang penting Mas Ade Itu adalah contoh Nah Yang kedua Menurut saya Kenapa penting Ini Muncul dari Keresahan Wih Kegalauan Muncul dari Keresahan Masyarakat Indonesia Bukan Indonesia Sebetulnya Masyarakat Di seluruh dunia Bahkan Kalau setiap Saya selesai Kelas online Selalu banyak Yang menanyakan Gimana sih Cara percaya diri Ngomong di depan orang Ya pasti Banyak yang Takut Gugup Gak ngerti Gugup Gak ngerti Apalagi Saya sudah Pede nih mas Cuman ketika Udah Ngomong Ngeblank Gitu Dan ini Tadi mas Ade Kenapa penting Yang pertama Tadi by data itu Perjuangan Dan sebagainya Yang kedua Dari keresahan Banyak masyarakat Dan saya pun Dulu SD SMP SMA Termaksud orang yang Tidak bisa berbicara Dengan baik dan benar Pemalu Iya pemalu Karena Karena Sebetulnya kan Banyak Banyak Apa namanya Banyak hal yang bikin orang itu Gugup Gak pede Nah Kalau saya Itu karena dulu Pas kecil Sempat tampil Dan Diketawakan Gara-gara itu ya Gara-gara itu Trauma Saya sempat menangis Mas Ade Di SD Di Rusia Seorang Public speaker ya Ternyata dulu Kecilannya nangis juga Disuruh Wali kelas saya Silahkan tampil Karena saya Ini saya nangis Jadi Ada kecil ya Saking takutnya Dan diolok-olok Sama teman-teman Ya itu jadi Trauma Itu yang kemudian Membuat saya Kurang percaya diri Jadi kalau mau ngomong Keingat Kayaknya gak usah aja deh Gitu Oke Terus hubungannya Kenapa Sudah Apa yang memutuskan Mas Dimas ini Kan masih muda ya Umur berapa sih Kepala 2 lah Iya 221 22 26 ya 27 27 27 tuh masih muda lah Masih muda lah ya Sudah certified Kenapa akhirnya memutuskan Kenapa gak nanti aja Tunggu mateng 30 ke atas Yang pertama Mas Ade Setelah saya mendalami Dunia Dunia public speaker ini Saya merasa Jiwa saya ada disini Oh gitu Cocok Cocok Apa sih namanya Keahlian saya Kayaknya disini Apalagi saya sangat senang Berinteraksi dengan Anak-anak Mas Ade Jadi memang saya di kantor itu Selain praktisi public speaking Juga trainer Four teens Oh Jadi memang khusus Menangani Anak-anak Pelajar Gitu Nah jadi Bangkit dari situ Saya senang Kemudian tuntutan kantor juga Mengharuskan saya certified Yaudah Kenapa gak saya coba Ikut ya Pelatihannya berapa lama itu Pak? Tiga hari Tiga hari ya Di Jakarta Di Jakarta Gitu Banyak mungkin Di Indonesia Orang-orang yang belum certified Tapi kemampuannya Lebih dari certified Oke Cuman kan sekarang ini Jika tidak ada Pengakuan Secara akademisi Oke oke Kita itu Agak sulit Agak tidak dipercaya Iya Oh masa Sekarang guru sertifikasi Dosen sertifikasi Kepala sekolah sertifikasi Sertifikasi Semua sertifikasi Semua sertifikasi gitu Jadi walaupun misalkan Kita udah Udah dilihat nih Keren nih Ngisi Udah dilihat keren tampil Omongannya Intonasi Artikulasinya keren Tapi kalau Mana nih Tanda buktinya Kamu udah Selesai Selesai diakui Gitu ya kan Susah juga ya Kalau gak ada Gitu Jadi memang harus Certified Biar diakui Gitu Oke Mas Dimas ini kan Kerjanya di Trasko ya Iya betul Kesebut Trasko nih Ini lagi Fiturin UMKT dan Trasko Oke Nah kalau Trasko itu Bisa dijelaskan gak sih Trasko itu lembaga apa Perusahaan apa Oke jadi Trasko itu adalah Lembaga pengembangan Sumber daya manusia Bergerak di bidang jasa Jadi Ada empat elemen Yang kemudian Trasko Coba kerjakan Yang pertama dari Pendidikan Oke Pendidikan kita punya Lembaga Jenis Learning Center Kemudian yang kedua Dari Lembaga training Namanya Trasko Institute Oke Kemudian yang ketiga Dari Psikologi Jadi namanya Ada Namanya Trasko Trasko Psikolog Dan yang ketiga Lembaga Departemen saya Jadi public speaking itu Mas Ade adalah Seni berbicara Seni berbicara ya Seni berbicara Kenapa seni Karena public speaking ini Bicara masalah rasa Oke Jadi rasa Ketika seorang Pembicara Ingin menyampaikan Rasa Bahagia Senang Ceria Maka Audiens yang menerima pun Juga akan merasakan Kebahagiaan Itu contoh stand up comedy Oh itu termasuk Jadi stand up comedy itu Termaksud Public speaking MC MC ya Ya banyak Pokoknya yang berbicara Di depan umum Harusnya Mas Dimas di Tukaran posisi Jadi host Jadi host Boleh 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 Nanti dipanggil Lanjut Lanjut Terus Jadi Sekali lagi Public speaking itu adalah Ilmu berbicara Ilmu seni Yang kalau kita tahu Tekniknya Maka Apa yang kita sampaikan Itu akan jauh lebih baik Oh gitu ya Jadi Ada ilmunya ya Ada ilmunya Nah Dan juga Kenapa dikatakan seni Tadi Sekali lagi Karena bicara masalah rasa Dan Ketika yang disampaikan itu Adalah Kesedihan Ya maka orang yang Mendengarkan pun Juga akan merasakan Apa yang disampaikan oleh Pembicara itu Ya Tapi mas adek Yang menarik adalah Di Indonesia ini Ilmu seni Berbicara ini Tidak Dirasakan Tidak terlalu penting Oh gitu Contoh saja Misalkan Gimana gimana Di dunia pendidikan Ya Pelajaran bahasa Indonesia Oke Itu kan lebih banyak Kepada Menulis Apa lagi Membaca Membaca Ya kan Lebih sedikit Berbicara Apalagi mendengarkan Ya kan Nah Oleh sebab itu Sekali lagi Public speaking ini Sebetulnya hal yang penting Hal yang krusiar Krusial Untuk dipelajari oleh setiap orang Oke 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 Apalagi di Yang sekarang ini Orang pengen naik jabatan Harus presentasi di depan pimpinan Menunjang Peningkatan diri Peningkatan diri Orang akan jauh lebih dipercaya Ketika dia mampu Bicara Bicara dengan baik Gitu Ingin Lulus kuliah juga harus presentasi Ya Banyak macam lah Menurut saya Ketika kita mampu Berbicara dengan baik Maka kita Akan mampu Berdampak Untuk orang lain Oke oke Nah saya berharap Influencer Oh iya Kemudian Orang-orang yang Suaranya didengar Gitu ya Apalagi kan sekarang Banyak Influencer-influencer Yang ke positif Yang ke negatif Bahkan teman-teman Mas Ade mungkin dengar Yang cara Ada seorang influencer Yang mengatakan Cara mengetahui Bagaimana Anda Terkena virus corona Atau tidak Oh iya Dengan menarik nafas Gitu Kalau sakit Berarti Anda terkena Itu kan sembarangan sekali ya Iya itu kan Bahaya juga ya Kurang baik lah Apalagi Anda itu Seorang public figure Orang yang didengar Orang yang dilihat Harusnya public figure Influencer itu Punya kemampuan Public speaking yang bagus Harusnya Public speaker itu Bermanfaat ketika Seorang influencer itu Atau youtuber Atau Benar-benar Apa orang yang berpengaruh Itu mampu Mendelevery pesan Yang baik Dan berdampak Kepada orang Masalahnya kan Banyak tuh Influencer yang Sembarangan Iya gitu Apalagi sekarang kan Kita pengen Orang-orang di Indonesia Di rumah aja Nah Alhamdulillah Saya melihat Beberapa influencer Artis dan sebagainya Sudah Mengajar Masyarakat Untuk Oke kita di rumah aja Aktifitas di rumah aja Agar Pandemik ini Segera berakhir Oke Gitu Pesannya bro Untuk Anak-anak muda Mahasiswa-mahasiswa Nggak cuma di UMKT sih Apa sih Apa sih pesan untuk mereka Tentang public speaking ini Manfaat untuk mereka Dan urgensinya Oke Buat seluruh mahasiswa UMKT Dan seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia Selagi masih muda Selagi punya Keinginan dan kemampuan Untuk Memberikan manfaat Untuk orang lain Maka Salah satu hal Yang harus kita miliki adalah Bagaimana kita mampu Berbicara dengan baik Mampu berbicara Sesuai dengan siapa Kita berbicara Gitu Agar Apa Agar kebaikan Niat kebaikan Yang kita Inginkan Itu mampu Ter-delivery Dengan baik Mampu Tersampaikan dengan baik Kepada Orang-orang yang ingin kita Sampaikan Atau orang-orang yang ingin kita sasar Oke Pertanyaan terakhir bro Kalau sendiri Kita ingin belajar public speaking nih Normalnya berapa lama? Jadi Public speaking itu Biasanya Tolak ukurnya Kalau menurut saya Mas Ade Biasanya tergantung Jam terbang Tergantung Seberapa Sering Anda mengasah Kemampuan Anda Saya saja Mas Ade Satu Bulan Tidak bicara Di depan orang Biasanya akan Berbeda Akan ngefek Gitu ya Oke oke Dan Semua orang Siapapun dia Seberapa hebat pun Dia berbicara Pasti Sebelum dia tampil Dia selalu Mempersiapkan Jauh-jauh hari Jadi Kalau mau saya bilang Seorang public speaking Yang hebat adalah Dia yang mampu Menyiapkan Oh Kuncinya disitu sebenarnya Jadi menyiapkan Siapapun dia Kalau gak ada persiapan Akan kacau Akan kacau Karena orang bijak Mengatakan Orang biasa Yang bekerja keras Akan mengalahkan Bakat Yang tidak pernah dilatih Jadi walaupun kita berbakat Tapi kalau kita gak pernah asah Itu gak akan berkembang Iya gak akan berkembang Ya kan Jadi jangan pernah merasa Ah saya ini gak Gak jago nih Bicara Latih aja terus Pasti bisa Pasti bisa Karena saya pun juga Berangkat dari keluarga Mohon maaf Orang tua Ayah dan ibu Itu orang gak suka Gak suka ngomong Mas Ade Jadi kalau kita nanya Amah ini Kenapa sih kayak gini Sudah nusah nanya-nanya Oh iya ya Gitu biasanya Selesai urusan ya Berangkat dari situ Pendidik Apa namanya Lingkungan yang seperti itu pun Saya mampu bicara Dengan baik gitu Oke jadi Pada dasarnya Public speaking ini Bisa dikuasai untuk Seluruh orang Iya Gak ada Oh kamu kayaknya gak berbakat Jadi public speaker Gak ada Gak ada Semua orang bisa Semua orang bisa Karena ini sekali lagi Ini adalah ilmu seni Yang semua orang bisa Cuman kalau Tahu tekniknya Maka dia akan mampu Menyampaikan dengan baik Oke itu cocok pesan Untuk mahasiswa Untuk memaksimalkan ininya Perannya sebagai mahasiswa kan ya Kalau bisa public speaking Ya akan lebih bagus Jadi perkembangan studinya Akan lebih baik Oke penutup nih mas Ade Ah closing statement Closing statement ya Jadi saya ambil Kata-kata ini Dari juga seorang Public speaking Yang terkenal Dia mengatakan Mimpi Yang kita miliki Ketika kita Tidak mampu Melakukan mimpi tersebut Mimpi tersebut Tidak akan Hilang Dari Diri kita Oke Dia hanya Pingsan saja mas Ade Mimpi itu hanya Pingsan Dan dia akan bangkit Kembali di usia tua Dalam bentuk penyesalan Oh Kalau mas Ade Kalau mas Ade pernah punya Orang tua Tetangga Mungkin ada Dia sering bilang Coba saya dulu muda Itu mimpi yang bangun Itu mimpi yang terbangun Dalam bentuk penyesalan Dia selalu cerita Dulu kalau Andai aja saya itu Pas muda itu Kayak gini Pasti sudah bisa Pasti saya sudah begini Saya Jadi itu penyesalan Dan kita Tidak ingin Seluruh mahasiswa UMKT Mimpi-mimpinya Yang tidak dia lakukan Itu pingsan Itu pingsan Kemudian muncul kembali Di usia tua Dalam bentuk penyesalan Jadi mas Ade Seluruh masyarakat Indonesia Bahkan dunia Itu pasti merasakan Apa yang kita rasakan Ya kan Entah itu tidak bekerja Entah itu penghasilan Jadi berkurang Ya Cuman kata guru saya Masalahnya sama Allah turunkan Masalah itu sama Bentuknya Dalam bentuk PIROS Pandemik COVID-19 Tapi yang bikin beda Adalah bagaimana Setiap orang itu Merespon Musibah itu Beda-beda ya Beda-beda Ada yang merespon positif Ada yang merespon negatif Nah Semoga Dengan pandemik Yang terjadi Kita termaksud Orang-orang yang tadi Masalahnya sama Tapi Responnya yang berbeda Gitu Kita sebagai seorang Mahasiswa Sebagai seorang yang Terdidik Berpendidikan Seharusnya merespon Segala musibah itu Dengan positif Dengan Pikiran-pikiran Bahwasannya Dengan ini Saya bisa berubah Jadi lebih baik Luar Biasa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton